Seperti inilah ramainya hari pertama vaksinasi COVID-19 yang dilakukan secara massal pada bulan Ramadan di Masjid Al-Jihad Banjarmasin Jumat malam. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahlir Yadi mengatakan vaksinasi tahap pertama tersebut utamanya menyasar lansia, guru dan jamaah atau tokoh masjid dengan syarat menunjukkan kartu tanda penduduk. Hal ini guna mempercepat angka vaksinasi COVID-19 untuk lansia di Banjarmasin yang sampai saat ini presentasinya hanya di angka 11 persen. Antusiasme jamah dalam kegiatan ini nampak terlihat usai kegiatan sholat rawih. Seperti Abdurrahman Fahir, salah seorang peserta vaksinasi mengungkapkan, ia mengikuti vaksinasi setelah mendapat pemberitahuan dari masjid setempat dan juga mendapat dukungan dari keluarga. Ada rasa khawatir nggak, Pak? Mula-mula takut gampang. Takutnya takut kenapa, Pak? Kalau ada efek pentingnya, ya. Jadi setelah beberapa menit nih, ada kak sudah, Pak? Terasa mungkin efeknya. Terus, Pak. Jadi hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk lansia dan para pemuka agama dan juga ASN serta pengurus masjid. Dan pelaksanaan kegiatan hari ini dilaksanakan serentak di delapan masjid yang ada di Banjarmasin. Dan hari ini adalah hari pertama. Kegiatan ini kita selenggarakan sampai dengan 30 bulan April. Dan ini jadi satu minggu penuh. Sehingga kegiatan ini disebut dengan pekan gabiar vaksinasi bulan Ramadan. Mahlir Yadi menambahkan pihaknya menargetkan dalam satu hari vaksinasi di delapan masjid tersebut dapat memvaksin lansia maupun yang lain hingga 500 orang per hari selama satu minggu dengan total vaksin yang disiapkan sebanyak 420 vial. Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.